mengedepankan protokol kovid-19 untuk bagi helm kita sudah laksanakan tadi di salah satu simpang yang menurut perhitungan kami juga representatif untuk membagikan helm jadi hari ini tadi kita sudah membagikan helm sekitar 60 helm untuk dewasa dan sekurang lebih 20 helm untuk menara terbanyak selama 2 minggu untuk pelanggaran terbanyak tentu saja kami masih banyak yang masih menemukan helm dan masih banyak pelanggaran jadi untuk total pelanggaran yang sudah kami temukan dalam satu minggu ini kurang lebih mencapai 500 yang sudah kami tindak jadi untuk intensitas menindakan jadi upaya represif kami ini tidak tidak terlalu diketebat di kedepankan jadi kami melaksanakan upaya preemptif dan preventif jadi banyak yang kita laksanakan teguran karena masa masa pandemi aja masa pandemi ini masih masa-masa masih perlu ini apa sosialisasi menyesuaikan baik-baik masyarakat maupun ke polisnya juga harapannya operasi patuh lempuyang harapan kami dari operasi patuh lempuyang yang tentu saja pertama adalah kami bisa mendorong atau memotivasi masyarakat untuk tertib berlalu lintas dengan masih bisa memperdomani protokol covid-19 dan tentu saja berkeselamatan dalam masyarakat berkendara juga terhindarkan dari pandemi ini terima kasih